Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama, pemisah ratusan orang yang terdiri dari buruh warga Dago Elos dan mahasiswa berunjuk rasa di Simpang Cikapayang Dago. Mereka berunjuk rasa untuk menyuarakan berbagai aspirasi khususnya tentang perampasan lahan. Berlokasi di Taman Cikapayang Dago, Kota Bandung, ratusan orang yang terdiri dari buruh warga Dago Elos dan mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa damai. Menurut inisiator aksi Angga, unjuk rasa tersebut dilakukan untuk menyuarakan aspirasi mereka tentang masalah perburuhan dan berbagai kasus pertanahan di kota besar. Salah satunya kasus Dago Elos yang hingga saat ini tidak ada titik terang bagi warga. Ini kita memang aksi bersama-sama di tanggal 1 Mei di Hariburu Internasional. Kami sebetulnya di sini juga ikut menyuarakan, kita ikut menyuarakan karena problematika khususnya di sektor perburuhan itu bukan hanya di inter-perburuhan. Tapi kita ingin juga ikut menyadarkan masyarakat bahwa kami yang ada di urban, di suburban, yang memang sampai sekarang itu banyak sekali kasus-kasus seputar masalah tanah, kasus-kasus perampasan ruang hidup yang mana di kaum masyarakat, di urban dan suburban. Mereka pun juga sama dalam masyarakat kelas pekerja. Mereka pun bukan hanya mengalami masyarakat-masing anak di dalam pekerjaan mereka, tetapi ketika mereka pulang ke rumah, kami pulang ke rumah kami. Kami pun harus dihadapi dengan masalah-masalah masyarakat pertama. Masalahan bagaimana rumah kami itu mau memikul suur dan lain sebagainya. Sebelum beraksi di Taman Cikapayang, para pengunjuk kerasa melakukan long march dari Jalan Dago Elos sambil menyuarakan aspirasi mereka. Budi Hartati, Bandung TV.